BEM 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 Kendor banget Karena males Dan mengakibatkan gear gue WISH Mantep Oke guys sebelum kalian lanjut nonton Jangan lupa subscribe dan Klik tombol loncengnya ya Oke guys welcome back to my channel Nah kali ini gue mau Sharing pengalaman gue Yang ternyata Rantai kendor itu Menyebabkan gear cepat Lancip Atau cepat aus Buktinya saya Ini baru seminggu Ya karena saya atlet door Dan juga sibuk sih Baru seminggu Enggak saya setel Maksudnya udah kendor lama gitu ya Cuma kendor banget baru seminggu Tetep belum saya setel Sampai sekarang Dan Alhasil barusan Lantai lepas Copot kan dari Dudukan gear atau dari gear itu Pas saya lihat Anjir Gearnya men Gearnya sangat-sangat Lancip banget Cuy anjay bener Gila pokoknya Gila pokoknya Gearnya itu bisa lancip banget gitu loh Heran Baru semingguan loh Padahal kemarin Perusahaan baru kemarin saya lihat Gear itu masih lumayan lah Belum lancip banget Seperti sekarang gitu loh Dan sekarang gear udah lancip Anjay banget kan Jadi buat kalian yang Rantainya udah kendor Itu segera-segera dan segeralah Dikencengin Jangan kenceng-kenceng juga Itu akan Memendekkan Umur rantai Tapi Jangan terlalu kendor Kayak punya saya ini Udah semingguan gitu loh Gak saya setel-setel Cuma lupa 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 aja Berangkat pagi Bengkel belum buka Pulang kadang malem Bengkel udah tutup Sampai rumah mau disetel sendiri Males Bukan males sih Lebih kelupa Nanti ajalah Eh tau-tau udah pagi lagi Dan begitulah Dan begitu seterusnya Sampai sekarang Dan barusan Dapet pelajaran berharga Yaitu rantai saya copot Serr gitu Loncat dah Loncat dari gear Ke pelek Ke dalam Jadi gak rusak Kena apa Kena baut Dan Ini gearnya masih ori juga Nah Dan pelajarannya Gear kayak gini tuh Gear 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 Standar gitu Ataupun gear Semua gear lah mungkin Semua gear itu Kalau rantainya terlalu kendor Ya konsekuensinya itu men Kalau rantainya terlalu kendor Konsekuensinya Gearnya semakin lancip 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 dan lancip Dan membahayakan Kita sendiri Apalagi kalau Kalau kecepatan tinggi ya men Sangat-sangat bahaya Banget Oke Cari tempat dulu Saya liatin Kayak gimana Gear saya Gear saya itu kayak apa men Oke bro Ntar di depan Saya kasih tau Gimana Kekendoran gear gue Oke mungkin di sini Wih 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 Oke lihat men Gue sangat leader sekali Oke Wih Lihat Kekendoran BEM 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 Kendor banget Karena males Njir Dan mengakibatkan gear gue Wih Hmm Mantep Sangat lancip ini Bagus buat tawuran Sangat-sangat bagus buat tawuran men Oke bro Kelihatan gak barusan ininya apa loncatnya soalnya anjir parah banget saya gas coba dengerin dengerin kalau kedengeran tuh 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 ini loncat 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 lontanya tuh loncat loncat nantilah kalau kelihatan saya tampilin kalau enggak ya ya udah enggak gitu loh tergagas di tarik cepat langsung loncat tinggi anjay itu rencana saya saya mau cuma mau ganti rantai doang alhasil ya harus sama kirinya men harus sama kirinya ya udah harus satu set besok lihat yang depan sekalian pas mau ganti kalau yang depan juga udah maus ya ganti sekalian rencana saya enggak mau ganti rantai seperti ini lagi rante udah dua tahun men enggak ganti enggak ada trouble dua tahun cuy lo mau tahu apa rante apa yaitu TK racing cuy asek kan tk racing Oh yes karena ini udah tk racingnya udah udah kendor banget nih us dan ini udah pada lancip kenapa karena nih lumen eh bantalan-bantalan ini nabrak ininya tuh sering bukan langsung nyemplung ke cowokan ini atau gigi ini tapi langsung nabrak ke ujung-ujungnya maka dari itu dalam waktu seminggu aja udah pada lancip gini men anjay bener soal parah soalnya aduh ya karena ini tanggal tua nggak akan saya ganti dulu tapi saya kencengin dulu aduh enak 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 oke bro dan sekarang tinggal segini jarak bebasnya masih hampir sama aja ya jir tapi gak apa-apa anjir lancip banget cuy nih di samping tuh anjir banget penyebabnya apa rantai kendor men yang seharusnya rantai itu langsung masuk kesini kalau kendor otomatis oblak nah itu langsung nabrak ini ujung-ujungnya jadi alhasil langsung dalam waktu seminggu aja udah lancip-lancip gitu buat kalian yang rantainya udah kendor silahkan langsung di kencengin jangan mikir-mikir dulu kayak gue jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya